Perasaan aku enggak gitu, sama Dede enggak ada, karena aku sayang banget sama Dede, senang aku ngerti sama Dede, sampai aku menobatkan dia itu pantas gitu, untuk nanti ke depannya menggantikan Ratu Dendit gitu kan, karena bukan berarti Tiara merendahkan Umi ya, enggak itu bukan, namanya kan adanya, betul, jadi kayak peneruan, ada penerus lah gitu, ada penerusnya, jadi Dede Lesi itu enggak layak gitu, emang layak ya, karena dia satu attitude-nya bagus, kan anaknya rendah hati, enggak ngomong ya, enggak gimana gitu, pokoknya aku selalu udah sama Dede, kalau hadiah masih di aku simpan Dede, masih ada, jadi emang banyak tuh yang nanti-jangan bilang, kenapa sih, Tiara Malen ngasih duitnya, kok harus ke Dede Lesi, ini satu ya, ke Dede Lesi ini aku jawab, kenapa, enggak harus ke Dede Lesi, kalau aku ngasih ke rezeki sama orang yang solehah, ya, insya Allah doanya itu, pasti yakin dia mendoakan aku gitu kan, mendoakan, kalau insya Allah doanya itu, bakal dikombol gitu kan, maksud aku tujuan aku ke situ, terus aku satu emang salut banget dengan perjuangan Dede, gitu, suka banget dengan dia, karena, apa ya, aku menjadinya, ya Allah, padahal perjuangan aku tuh, kayaknya kalau dibanding Dede, sakitan aku gitu loh, kenapa sih, kok aku enggak kayak Dede, gitu kan, oh berarti belum rezeki, gitu kan, tapi sekarang enggak sukses, nah, betul, tapi kan kita yang penting, kita udah merasakan nikmatnya di dunia artisnya seperti apa, diundang Dede kita juga pernah, gitu kan, ya dihina sama orang kita pernah, gitu, tapi ya, kita mah dibawa happy-happy aja, enggak masalah, kalau netizen kan, enggak tahu perjalanan di dunia artisnya seperti apa, gitu, kita bukan ini, apalagi saya umur, udah tua ya, mas ya, buat apa juga, apalagi terus, kita juga sama udah sukses kok, gitu, buat apa, kalau kita mau pantus-pantus yang enggak jelasnya, ya, enggak apa, cuman aku tuh pengen membuktikan aja, kasih sayang aku sama Dede Lesti, gitu, bahwa aku tuh emang bener-bener sayang, tanya aja sama Mas Goril, aku sampai Mas Goril, waktu itu, oh gimana, dah, kan dia sama-sama dari Padang, kan, Mas Goril, ayo dong, temuin aku, kan dia panggilnya kakak ya, Mas Goril, ayo dong, ini ada uang, segini-gini, ini, udah kakak, jangan mikir situ dulu, ntar ya, pas udah ada jadwal yang longgar, gitu kata Mas Goril, kan gitu-gitu aja, pokoknya Mas Goril aja kan sempat menawarkan diri juga ke aku waktu itu, Kak Tiara, kalau misalnya Kak Tiara lagi butuh saya, perlu didampingi, gitu kan, oke, saya siap, lagi, itu lagi pandemi, lagi kita sering live bareng juga, mungkin sekarang, kurang komunikasi juga dengan aku tuh, karena dia kan lagi fokus kurus dede, gitu, dia, kita mah, udah lah, selalu berpikir positif aja, kan banyak berita juga, Mas, banyak berita yang, uh, dede, sombong lah, bilar sombong lah, ini, ini, sombong, sebenarnya sih enggak, karena mereka itu, apa ya, sibuk gitu loh, sibuk, terus, apalagi namanya mereka itu, ya, lagi, ya, nomor satu lah ya, mereka tuh nomor satu lah ya, sub indo by broth3rmax